Kita awal informasi pertama, saudara menjawab polemik soal keberadaan 25 tenaga kerja asing yang masuk dan bekerja di PLTU Tanjung Karang, Kabupaten Gorontalo Utara. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo, Joni Rumagid, menyatakan bahwa 25 TKA asal Cina tersebut legal karena memiliki dokumen keimigrasian lengkap sesuai aturan. Demi menjawab isu terkait pemberitaan media soal keberadaan 25 tenaga kerja asing asal Cina yang bekerja di PLTU Tanjung Karang, Kabupaten Gorontalo Utara, tim pemantau orang asing yang terdiri dari beberapa instansi Rabu Siang menggelar konferensi PERS di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo, Joni Rumagid, menyebut, isu keberadaan 25 tenaga kerja asing asal Cina yang bekerja di PLTU Tanjung Karang menjadi perhatian khusus tim pemantau orang asing atau tim PORA tingkat provinsi. Sejak isu ini beredar, tim PORA langsung menggelar operasi gabungan, dan hasil operasi gabungan diakuinya menemukan 4 TKA yang belum melakukan mutasi alamat. Namun demikian, setelah diberikan himbawan, 4 TKA Cina ini langsung menindak lanjutinya dan mengurus langsung kelengkapan dokumen lain ke Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo. Setelah dokumen dilengkapi sesuai aturan yang berlaku, 4 TKA dan 21 TKA lainnya dinyatakan legal dan sah sesuai aturan bekerja dan tinggal di PLTU Tanjung Karang Gorontalo Utara. Menanggapi informasi yang beredar bahwa para TKA tersebut masuk secara ilegal, diduga masuk secara ilegal, maka kami menjawab bahwa mereka masuk secara ilegal dengan menggunakan kitas. Poin ketujuh, imigrasi memegang prinsip yaitu mengedempankan pelayanan untuk mendukung program pemerintah. Mereka memberikan kemudahan investasi dan kemajuan pembangunan di wilayah Republik Indonesia yang diikuti dengan pengawasan dan penindakan jika ditemukan pelanggaran keimigrasian. Sementara itu, Kabinet Tenaga Kerja di Senaker Trans Provinsi Gorontalo juga menyebut kelengkapan dokumen dari 25 TKA di Tanjung Karang telah memenuhi aturan berada dan bekerja di Gorontalo Utara. Bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Kekanin Imigrasi, kami sudah menindaklanjuti sesuai di lapangan dan kami sudah melakukan pemeriksaan lapangan bahwa sudah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku bahwa dari 25 orang itu memiliki RPTKA secara resmi. Johnny Rumagid berharap adanya peran serta masyarakat untuk melaporkan keberadaan orang asing kepada pihak terkait dan jika menemukan kekurang pahaman terkait keberadaan orang asing, Rumagid menyatakan kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo selalu terbuka bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi ataupun melaporkan keberadaan orang asing di Gorontalo. Hingga kini selama memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, imigrasi akan mengeluarkan izin terhadap orang asing tinggal dan bekerja demi menunjang pembangunan dan kemajuan daerah. Hencetumila Ar, Kompas TV Gorontalo